Hai minimal bisa main di angka 39 39 itu udah maksimal lah kalau buat harian itu jangan main 39 guys main di 35 itu daman 35 34 ya Nah kalian jadi intinya kalau lebar nggak terlalu lebar kalian bisa main ke power bisa main ke atas lebih tinggi nah sedangkan kalau lebarnya udah ekstrim kalian main ke atas bakal keteteran soalnya nanti gerak piston tuh dia akan gini pasti dia akan nabrak akan membentur kalau menurut gua kalau ditutup kayak gitu kurang efisiensi gitu ada lagi triknya guys ya nanti gua Oh coba gua lanjut tipat dua deh takut kepanjangan selanjutnya salam semuanya nama dua gas ke lupa like comment dan subscribe gas kenyai YouTube channel ayah aku bye bye salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ke-2 gas good yes ini gua patuh aneh ini lanjutan yang yang kemarin video yang kemarin ini untuk mengakali yang terlanjut udah lebih ya teman-teman bisa coba supporting di bagian ini ya coba aja nih kelihatan enggak nih kelihatan ini sebenarnya nanjak ya guys nih nanjak nih ini nanjak nih ini teman-teman yang udah selanjutnya udah main ekstrim kedepan coba deh ininya teman-teman dikasih ruang lagi tapi jangan bablas ke atas ini jangan bablas ke atas ini coba teman-teman di bawah sekitar tar ya nah ini ngukurnya disini ya teman-teman ya ini bentukin bentukin ya oke nah coba temen-temen di angka 65 mili 65 mili teman-teman ini mata porting yang panjang yang 100 mili teman-teman disini terus jadi dia nanti akan ngelengkungin guys akan ngelengkungin ya akan ngelengkungin ya bertujuan supaya nanti ketika posisi piston piston ini piston ya nanti ketika posisi piston dia tuh posisinya dia posisinya dari TMB ke TMA des dia itu akan nendang ke bagian dinding ini guys akan nendang ke bagian dinding si manipul sini dari sini dia akan gini posisinya nanti Dek nanti dia langsung ke leher manipul knalpot apalagi kalau knalpotnya di custom dibikin cacing dan itu berisik ya ah itu akan lebih bagus lagi ya untuk menjaga kita dari tinggi exhaust ini biar enggak terlalu down di bawah gitu coba aja teman-teman cuma jangan sekali-kali teman-teman ke bagian belakang bagian ini kalau porting jangan ke bagian ini ya ya jangan ke bagian ini dan teman-teman bisa perhatikan lagi di belakangnya juga sama dia agak agak ngelengkung guys nih ini agak ngelengkung waktu kelihatan ini agak ngelengkung nih ini sama juga guys jadi dia kasih lengkungan kayak gini kasih lengkungan kayak gini di ruang ini coba pakai portingan yang yang seperti ini guys nih nih pakai yang semi tiru seperti ini ini biasanya ada angkanya cuma gua lupa nih angka berapa ya teman-teman tinggal di sini main aja deh jadi jangan di ini udah telanjur misalkan bloknya udah kayak gini yang tadi ah udah tinggal mainin di sini oke oke seperti itu untuk teman-teman untuk mengakali dari tinggi exhaust yang sudah tinggi dia drop di RPM biasanya kalau kalau drop di RPM atas itu biasanya banyak faktor dari gearbox bisa dari kompresi primer itu bisa dari power kurang naik itu bisa contohnya kalau power kurang naik itu biasanya dari tinggi exhaust cuma lebar exhaust jangan terlalu ekstrim ya karena kalau lebar exhaust terlalu ekstrim dia galak di bawah keatasnya akhirnya dia stuck jadi kalau bisa usahain tinggi exhaust kita kejar tapi dengan juga si kompresi yang tepat cuman kalau untuk lebar exhaust kita patok aja guys patok aja kalau untuk harian jangan lebih dari 36 lah maksimal 35 kecuali kalau buat balap ya karena gua sendiri gua sendiri tinggi menggunakan 30-29 guys gitu cuman gua bisa ngakalin dari kompresi seperti itu ya dan ini gua lagi garap mesin dari Sumatra yaitu dari Bengkulu tempatnya ini gua mau garap buat simbolnya ke motor balap ini keren case nya dan ini udah menggunakan bearing 6005 nanti gua lagi nunggu part belum dateng ya dan untuk roda ini menggunakan 6905 ini menggunakan gua PHG PHG Jerman ya cuman ini yang teplon bukan yang keramik karena untuk yang keramik lumayan harganya apalagi kalau IBC nah disini gua kasih info untuk kalian ya untuk bearing PHG Jerman itu sekarang banyak yang KW kalau bisa kalian kalau emang ada rezeki kalian bisa beli bearing yang IBC cuman kalau yang IBC itu harganya pedas guys itu hampir 600 ribu ya sedangkan kalau untuk PHG Jerman itu dibawah itulah sekitar 300 sana nah untuk bagian yang kiri yang gede ini gua menggunakan NTN Jepang ya yang high speed yang teplon nanti ini gua pak bakal bekal itu dan membran nanti gua bakal pakai harboy dan untuk arbu ini menggunakan karbuk AW ya karena gua sesuai dengan request yang diminta sama buyer jadi seperti itu guys Oke terima kasih dipadu ini kalian udah mantengin juga videonya nanti kita lanjut ketika gua custom di season season selanjutnya salam suara singgah bandua good school terima kasih